Punya salmon di rumah? Yuk re-cook resep ini! Hai hai mams, Assalamualaikum, ketemu lagi di Basaka Channel Di video kali ini, aku mau share resep MPAC untuk usia 6-8 bulan yaitu bubur kuning salmon versinya Ade Albi Yuk tonton terus videonya, happy watching! Untuk detail bahannya, semuanya aku tulis di kolom deskripsi jadi nanti tinggal di screenshot aja ya mams Di sini karbonya aku lagi pakai nasi Prohenya ada salmon Bungu halus untuk menumis Di sini aku pakai bawang putih, bawang merah, kunyit, dan jahe Lalu untuk supaya lebih harum, aku juga pakai daun salam, daun jeruk, sereh, dan lengkuas yang udah digeprek Sayurnya aku pakai wortel, wortel parut Ini ada tahu juga Kemudian untuk lemaknya ada sedikit minyak ya untuk menumis Ada santan, di sini aku lagi pakai santan homemade buat sendiri Yang udah dibekuin kayak gini Dan terakhir ada kaldu jamur Yuk langsung aja ke cara buatnya Pertama-tama, tumis dulu bumbu halusnya sampai harum Lalu tumis salmonnya Masukkan air, daun salam, daun jeruk, sereh, dan lengkuasnya Sekarang masukkan nasi dan santannya Masukkan nasi dan santannya Masukkan tahu, wortel, dan kaldu jamurnya Aduk-aduk sampai merata Kalau udah mateng Jangan lupa keluarkan daun salam, daun jeruk, sereh, dan lengkuasnya ya Haluskan Haluskan sesuai dengan tekstur anak saat ini Dan bagi menjadi beberapa porsi sesuai dengan kemampuan anaknya ya Untuk penyimpanan, jangan lupa ditaruh di kulkas Ade Albi approve banget sama resep ini Yuk direkuk juga Semoga suka ya Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton